Kalau dilihat di perbandingan negara-negara tadi itu, kita kan dalam posisi bahwa kontak tracing terus dilakukan dan kemudian juga arahan-arahan untuk termasuk juga diseminasi. Saya potong dulu, kalau kontak tracing kan katanya sudah enggak lagi. Sekarang sudah melebihi itu, sekarang sudah malah dicek sekarang. Sudah melakukan pengecekan secara detail gitu loh. Berarti kan berbeda nih. Jadi ada perubahan dari gayanya Singapura ke gayanya Korea gitu loh. Enggak, artinya kan kontak tracing terus dilakukan. Tetapi juga perluasan untuk misalnya lab tadi itu juga diperluas Pak. Jadi ini diperluas seperti disebutkan Air Langga, Eggman, dan kemudian beberapa lembaga-lembaga lain. Dan secara prinsip kemarin di dalam rapat, karena ini kan kepresnya juga baru ya. Jadi kemarin ada banyak masukan. Dan kami bilang kalau memang ada lab-leb yang dinyatakan atau menyatakan mampu, itu segera diinformasikan. Jangan lagi diperdebatkan ini desentralisasi atau sentralisasi. Desentralisasi di dalam prosesnya itu sudah jadi pilihan. Hanya memang nanti di dalam proses komando untuk komunikasi informasinya itu tetap masih satu. Karena jangan sampai nanti justru data-data dari lab-leb yang ada itu, itu tidak terjaga kerahasiaan. Karena kita tahu bahwa semua data-data berkaitan dengan identitas tetap harus dijaga dan dilindungi. Nah terkait tadi yang disampaikan oleh Bang Daole tadi, memang kita nanti akan masuk ke tiga tahap Bang. Yaitu mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Nah ini memang di dalam Sargas ini nanti akan disiapkan untuk itu. Nah terkait dengan pencegahan ini, ini memang sangat mengandalkan sekali itu informasi dan komunikasi serta edukasi. Misalnya contoh tadi kita di ruang persiapan ngobrol-ngobrol misalnya, ketika sekolah diliburkan tanpa desain, itu juga menciptakan masalah. Ketika kantor diliburkan tanpa ada urayan tugas dan plan yang baik, itu juga menciptakan masalah. Misalnya ini saya masih belum tahu ya, tapi ini asumsi saya saja. Kemarin tiba-tiba puncak katanya rame sekali gitu loh ya. Padahal diliburkan sekolah. Mohon maaf, artinya kan kita biasanya sampaikan Bang Daole memang benar, komunikasi kita ke masyarakat soal ini itu perlu ditingkatkan lebih intensif lagi gitu loh. Sehingga purpose-nya, tujuannya itu tercapai gitu. Jangan sampai nanti misalnya ada joke gitu. Bang ini kantor gak ditutup bang gitu. Kenapa kamu mau libur ya? Dia senyum-senyum aja gitu loh. Jadi bukan dalam arti yang sesungguhnya untuk melindungi kesehatan itu. Jadi ini memang jadi PR tantangan, apalagi kita sektor-sektornya juga sangat beragam. Begitu ya misalnya saya dapat WA banyak hari ini gitu. SIMA UI masih tetap jalan gitu ya. Ini juga jadi catatan juga buat kami gitu ya. Dan memang keputusan-keputusan tadi itu untuk menghentikan kegiatan-kegiatan tadi itu, kita masih pada level bagaimana pemerintah daerah dan penyelenggara-penyelenggara itu secara berinisiatif untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jumlahnya banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga memang nanti akan masuk kepada instruksi-instruksi untuk yang memang membatasi kegiatan-kegiatan tadi. Tetapi lagi-lagi concern kami memang penting untuk melihat kesiapan dari setiap sektor itu ketika pilihan-pilihan dilakukan. Misalnya meliburkan sekolah, meliburkan kantor atau membagi peran-peran kerja. Di Kemenhan misalnya mereka sudah mulai membagi sif yang bekerja dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya kami sangat mengapresiasi inisiatif-inisiatif daerah yang memang mengembangkan untuk proteksi warganya. Karena untuk mengunci daerah itu memang tidak bisa diputuskan daerah sendiri karena ada kepentingan daerah lain. Tetapi berkaitan dengan kewenangan-kewenangan pada sektor-sektor tertentu, sekolah dan lain sebagainya, itu daerah punya. Oh jadi misalnya keputusan meliburkan sekolah di DKI, lalu di Depok, Bekasi kalau tidak salah juga, itu memang wawan yang kepala daerah? Kepala daerah, karena sampai di situ boleh? Dalam pengaturannya juga. Walaupun tadi ada pertanyaan dari Bang Saleh bahwa sudah koordinasi tidak dengan gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi tidak perlu ada koordinasi? Kalau dengan gugus tugas kan baru, baru Jumat ya, baru kemarin diumumkan gitu loh. Tapi dengan otoritas kesehatan, Dinkes dan Kemenkes itu kan selalu melakukan komunikasi untuk itu. Karena kontak tracing sendiri itu bareng Dinkes. Tidak mungkin untuk Kemenkes nyari-nyari sendiri. Jadi ketika dinyatakan positif di Depok, itu pasti sudah kerjasama dengan Dinkes di sana. Tetapi kan rulenya sampai sekarang, itu tidak boleh disampaikan secara sepiak. Karena kita tahu kemarin itu ternyata negatif kan. Ketika bocor, malah rame media, malah di polis lain, itulah begitu rendahnya pemahaman kita tentang... Boleh tidak? Kemudian dibuat ada clear gitu ya di forum ini mungkin. Jadi sebenarnya sejauh apa sih wawenang daerah atau kepala daerah itu? Karena tadi kalau meliburkan sekolah, itu kan sebenarnya sudah agak semi karantina sebenarnya kan. Meliburkan sekolah bisa, menutup tempat-tempat, keramaian publik bisa. Tapi kemudian mengumumkan di daerahnya ada berapa yang positif, itu tidak boleh? Tidak, karena itu memang kan begini. Situasi kemarin menunjukkan, itu saja Depok sudah panik. Itu realitas sosial yang harus kita lihat juga. Dan dalam konteks sosial keamanan juga kita harus perhatikan situasi itu. Jadi kenapa protokol itu dipilih? Misalnya ketika kepala daerah bilang, besok kita libur karena hari ulang tahun kota kita. Kan sama saja sebenarnya. Tetapi dalam konteks ini diliburkan karena kepentingan perlindungan kesehatan. Jadi itu jangan selalu dilihat dikontradiksikan gitu ya. Karena proses itu pasti berjalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dengan adanya kepres yang ada sekarang, maka nanti daerah-daerah juga akan membentuk gugus tugas. Tidak hanya dinkes dan yang lain bekerja. Tetapi juga dengan stakeholders di pemerintah daerah, itu juga mereka akan membentuk untuk itu. Dengan LSM, dengan pusat-pusat kajian, dengan universitas-universitas di lapangan. Itu nanti akan dikembangkan dan gugus tugas ini kan klausulnya diberikan ruang bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan non-pemerintah maupun yang di sektor swasta. Jadi ini memang tadi untuk memperbesar dan mengakselerasi kerjanya kita itu. Terima kasih telah menonton!